Intro Bab 1811 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang Seandainya 4 ras besar tidak peduli dengan ditinggalkannya kota Wufang Mereka harus membawa ratusan raja sejati setengah langkah ke kota Wufang dalam waktu satu bulan sesuai rencana Dia membutuhkan hantu untuk menyampaikan berita kepadanya tepat waktu Sehingga dia dapat bersiap terlebih dahulu Apakah akan melawan atau mundur, itu tergantung situasinya Bagaimanapun, jika dia tidak 90% yakin untuk menghadapinya Dia tidak akan pernah mati sia-sia Dui Hua dan Lu Chen mendiskusikan beberapa hal lagi Lalu mereka pergi, melangkah ke portal transmisi cahaya Dan kembali ke dunia bawah Bos, hantu telah memastikan bahwa ini benar Apa yang sebenarnya kamu rencanakan dengan 4 klan musuh utama Setelah Dui Hua pergi, Aosan berkata Kekuatan tempur pasukan kita saat ini bahkan tidak mampu menahan hingga 20 raja sejati setengah langkah Saat kita menghadapi ratusan raja sejati setengah langkah Saya khawatir kita tidak akan mampu melakukannya Mampu bertahan 10 napas Saya telah mendapatkan harta karun itu Setelah saya kembali, saya akan menyempurnakan sejumlah pil tulang lapuk abadi Untuk meningkatkan kualitas tulang bagi semua orang Lucen berhenti sejenak, lalu berkata Setelah itu, saya akan memberi Anda waktu 2 bulan untuk mundur dan berlatih keras Dan setiap orang harus mengolah tulang giok Jika seluruh legion dapat memperbaiki tulang giok Itu akan sangat buruk Dan kekuatan tempur secara keseluruhan akan tiba-tiba meningkat Mendengar ini, Aosan sangat gembira Dan berkata lagi, kekuatan tulang giok jauh lebih kuat dari kekuatan tulang bertato kita saat ini Ditambah dengan kekuatan tambahan yang tajam dari legion kita Dijamin akan mengalahkan ratusan setengah langkah dari musuh Raja yang sebenarnya sedang dalam masalah Oke, hancurkan di sini Lalu keluar dan lanjutkan menghancurkan Lucen melihat ke rumah tempat gerbang teleportasi berada Menyingsingkan lengan bajunya dan menamparnya Boom, rumah itu segera runtuh Hanya gerbang lampu teleportasi yang tidak terpengaruh Dan barang-barang lainnya hancur Setelah Menghancurkan rumah ini Lucen keluar dan terus menghancurkan Menghancurkan rumah Menghancurkan rumah Kota Wufang hancur di mana-mana Gedung-gedung tinggi dan gedung-gedung batu giok runtuh Dan jalanan yang hancur juga dipenuhi dengan mayat para pejuang musuh Dan sebuah kota besar menjadi neraka Beberapa Jam kemudian, kota Wufang menjadi tumpukan reruntuhan Segala sesuatu yang dapat dibunuh terbunuh Segala sesuatu yang dapat dihancurkan dihancurkan Dan semua bangunan hancur Namun bagian utama kota masih ada Tembok kota masih utuh Dan semua benteng pertahanan tidak dapat dihancurkan Sebab, struktur kota Wufang dan kota Fenghuo sama Yang utama tubuh dan tembok kota terbuat dari tambang wuen Ditambah batu besi hitam yang sangat kuat Belum lagi prajurit di bawah raja sejati tidak dapat menghancurkannya Bahkan raja sejati yang lebih lemah pun sulit menghancurkannya Justru karena pembangunan khusus seluruh kota Wufang Maka sejumlah besar tambang wuen yang berharga dihabiskan Dan ras-ras yang bermusuhan itu tidak mudah menyerah Faktanya, hal yang sama juga berlaku untuk Beacon City Para petinggi umat manusia tidak ingin kehilangannya Tetapi mereka tidak memberikan dukungan lebih banyak kepada Beacon City Karena situasinya Setelah menghancurkan kota Wufang Lu Chen tidak tinggal lebih lama lagi Dan memimpin kerumunan kembali dengan kemenangan Kembali ke kota Fenghuo Lu Chen masih menyerahkan pertahanan kepada Lianjia Dan kembali ke markas bersama seluruh pasukan Dan tetap berada di balik pintu tertutup Hal pertama yang harus dilakukan Lu Chen adalah mengeluarkan cincin luar angkasa Yang berisi sejumlah besar sumber daya pil Yang telah diambil oleh Istana Qingming Dan memberikan semuanya kepada Lingwa Lingwa sangat senang Bagaimanapun, kerjasama dengan Istana Qingming telah terputus Dan lembah roh hampir kekurangan sumber daya Sekarang dia memiliki sejumlah besar sumber daya pil di tangannya Selama sumber daya itu dikirim ke lembah roh Itu akan cukup bagi perlombaan roh Untuk bertahan untuk sementara waktu Namun, mengirimkan kumpulan sumber daya pil ini ke Lingwa Membuat Lingwa merasa pusing Dan menyadari bahwa Lu Chen sedang menimbulkan masalah baginya Karena, dengan alasan Legion perlu mundur dan menerobos Lu Chen tidak mengizinkan Lingwa menarik orang-orang dari Legion Fanatic Tetapi dia ingin Lingwa mengirim mereka secara langsung Lingwa tentu saja tidak ingin mengirimkannya secara langsung Jika dia kembali ke Linggu sendirian Bukankah Lu Chen akan berangkat? Karena, jika Lu Chen tidak bisa berlatih di kota Fenghuo Dia pasti akan pergi Lalu bagaimana jika dia tidak mengikutinya? Akhirnya Lingwa pergi mencari Lian Jia Dan mempercayakan Lian Jia untuk mengirimkan cincin luar angkasa ke Linggu Lian Jia tidak menolak permintaan Lingwa Tetapi Lian Jia bertanggung jawab atas pertahanan kota Fenghuo Dan tidak bisa pergi Jadi dia menyerahkan tugas penting ini kepada komandan pertempuran lainnya Komandan pertempuran adalah raja sejati setengah langkah Dan basis budidayanya cukup tinggi Jadi tidak masalah untuk pergi ke Linggu Lu Chen ingin mengusir Lingwa Tetapi dikalahkan dengan kejam Jadi dia harus menyerah dan melakukan hal penting lainnya dengan serius Mengunci dirinya di dalam kamar Lu Chen membongkar tulang burung bangel hitam yang langka hingga tidak lagi dicetak Dan memurnikannya menjadi bubuk tulang burung bangel hitam Kemudian, Lu Chen mengeluarkan setumpuk besar bahan obat yang berharga Menggunakan bubuk tulang hitam dan bangel sebagai obat mujarab Dan mulai memurnikan ramuan tulang lapuk yang abadi Firefox, sejak dia mendapatkan jubah dan zun Dia menganggap dirinya sebagai dan siu Tapi setelah lulus penilaian alchemy sage terakhir kali Setelah alchemy robe diganti dengan alchemy saint robe Status alchemy dao telah meningkat tajam Orang ini melayang Dan dia sangat menghargai dirinya sendiri Untungnya, ia menjadi semakin terobsesi dengan alkimia Dan saat ini terjebak dalam kesenangan alkimia Dan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri Oleh karena itu, ketika Lu Chen menyempurnakan pil tulang lapuk abadi Pil itu tergeletak di sampingnya dan dipelajari Setelah terbiasa dengan proses pemurnian Ia tidak sabar untuk mempraktikannya sendiri Dan menyiapkan tungku pil untuk menyempurnakannya Firefox sendiri adalah binatang api Kemampuannya mengendalikan api secara alami lebih kuat dari Lu Chen Dan cerdas serta rajin belajar Ini adalah benih yang baik untuk dan siu Lu Chen memberinya beberapa petunjuk lagi Dan ia meraba-raba dan mencoba beberapa tungku Dan segera ia akan mampu menyempurnakan pil tulang lapuk abadi dengan sendirinya Beberapa hari kemudian, Lu Chen dan Firefox bekerja sama Untuk menyempurnakan puluhan ribu pil tulang abadi yang lapuk Cukup untuk mengubah kualitas tulang semua anggota legion Setelah menyelesaikan pil tulang lapuk abadi Lu Chen membuka kolam lebar dan dangkal di halaman Jenis yang dapat menampung lima ribu orang mandi pada saat yang bersamaan Setelah itu, Lu Chen mengambil mata air spiritual dari kolam mata air spiritual Chaos Orb Dan mengisi kolam besar tersebut Hanya saja air lingkuan di kolam lingkuan adalah sumber kehidupan jiao besar Jadi tindakan ini tentu saja tidak membuat puas jiao besar Tetapi jiao besar tidak puas Dan Lu Chen ingin mengambil air Dari mata air spiritual, terlepas dari protes yang disertai kekerasan Hal itu tidak dapat menghentikan Lu Chen sama sekali Untungnya, kolam lingkuan sangat besar dan dalam Serta terdapat banyak air lingkuan Hanya sebagian kecil air lingkuan yang digunakan untuk mengisi kolam yang luas dan dangkal Melihat kerugiannya tidak terlalu besar Dajiao tidak punya pilihan selain menyerah Menelan beberapa pil monster tingkat ke sebelas Dan kemudian terus menyelinap ke kolam lingkuan untuk berevolusi Lu Chen hanya meninggalkan beberapa pil tulang abadi yang sudah lapuk untuk digunakan sendiri Dan memasukkan semua pil lainnya ke dalam kolam untuk menyatu dengan mata air spiritual Energi yang terkandung dalam mata air spiritual sudah besar Tetapi pil tulang abadi yang lapuk mengandung energi abadi Dan energinya bahkan lebih besar Keduanya menyatu dan langsung menyala Menyebabkan seluruh kolam mendidih Seperti air mendidih Lu Chen memanggil semua anggota legiun ke halaman Membiarkan mereka memasuki kolam besar dengan pakaian mereka Berendam di mata air spiritual yang telah disiapkan Dan memperbaiki tulang giok setelah meningkatkan kualitas tulang di tubuh mereka Sebagian besar orang mematuhi pengaturan Lu Chen Berjalan ke kolam besar satu demi satu Dan menempati tempat satu persatu untuk berendam di mata air roh Tiga ribu petarung jarak dekat semuanya terbenam di sisi kanan konsentrasi Dan seribu pemanah roh juga berada sedekat mungkin dengan petarung jarak dekat Meninggalkan area terluas untuk seribu penyembuh lapangan Karena dokter lapangan semuanya perempuan Mereka harus diberi rasa hormat yang besar oleh sekelompok pria bertubuh besar Berengsek, pria dan wanita mandi bersama, bagaimana cara yang benar Keberatan akhirnya keluar, Lingyan menatap ke arah 4.000 tentara laki-laki Dan menolak memasuki kolam besar meskipun dia dipukuli sampai mati Gadis ini masih gadis kuning, dan dia mandi bersama sekelompok pria besar yang angkat kaki mereka Jika sampai keluar Sekarang, bagaimana gadis ini akan menikah di masa depan Bagaimana kalau kamu pergi ke tabib lapangan Lu Chen bertanya Tidak, itu tidak cukup cantik Itu akan mempengaruhi penampilanku Lingyan menoleh untuk melihat ke sisi lain kolam Lalu menggelengkan kepalanya Bagaimana kalau tinggal bersama 10 pelayan Lu Chen bertanya lagi Ini mungkin Lingyan memandang 10 pelayan di samping Lu Chen Dan mengangguk cepat Ruhua, temani perempuan jalang ini ke dalam air Namun, Lu Chen mengubah topik pembicaraan dan mengatakan sesuatu yang menakutkan Sial, bukankah kamu menjadi seperti bunga saat bersama 10 pelayan Lingyan terkejut Bunga lebih indah Sebelum Lu Chen sempat menjawab Fei Long maju lebih dulu Lingyan, apakah kamu berani mengatakan bahwa Ruhua tidak cantik Ini, Lingyan langsung kehilangan kata-kata Karena dia melihat Ruhua menatap dengan mata marah Semua orang di seluruh legion tahu bahwa siapapun yang berani mengatakan bahwa Ruhua tidak cantik akan dihukum oleh Ruhua Balas dendam Ruhua sangat kejam dan menakutkan Hanya bibir merah menyala yang muncul sesekali Siapa sih yang tahan? Tentu saja, Lingyan tidak tahan Dan dia tidak ingin menanggung balas dendam yang tidak manusiawi seperti itu Apa ini? Ruhua membuka matanya yang marah lagi Dan berteriak keras Apa menurutmu ibuku kurang cantik Dan kamu sama sekali tidak mau mandi bersamanya? Tidak, tidak Nona Ruhua sangat cantik Aku sangat ingin mandi bersamamu Tapi Lingyan hanya menutupi hati nuraninya dan menjelaskan seperti ini Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimat terakhir Ruhua meraih lengannya dan membuatnya takut setengah mati Lucen berkata Biarkan aku mandi bersamamu Murah sekali Untukmu Nak Ruhua mengupil Sambil memegang lengan Lingyan Menyeret Lingyan ke kolam Lucen Kamu menipuku Lingyan meronta dan meraung Ruhua berasal dari orang yang kuat Sekeras apapun dia berjuang Percuma saja Dia tidak bisa lepas sama sekali dari telapak tangan Ruhua Kenapa aku menipumu? Bukankah Ruhua cantik? Lucen tersenyum Ini 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 Lingyan terdiam dan kehilangan kata-kata Meskipun dia terpaksa mengatakan bahwa Ruhua cantik Tapi dia sendiri yang mengatakannya Dan lima ribu orang di tempat kejadian mendengarnya Bagaimana dia bisa menarik kembali kata-katanya? Terlebih lagi Ruhua telah mengikatnya Dan konsekuensi dari pertobatan sangatlah serius Dan mungkin membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian Membantu Segera Ruhua menyeret Lingyan ke dalam air Dan kemudian suara keputusasaan Lingyan keluar Hebat Akhirnya ada yang mengambil alih kelas ku Fat Dragon menyombongkan diri Tapi dia tidak bisa bernapas Dan senyumannya membeku karena suara Ruhua terdengar Bocah gendut sialan Ibuku akan menemani ibuku Kamu datang menemani ibuku Saya tidak Giliran Fei Long yang menjerit putus asa Jika kamu tidak mencobanya Wanita tua itu akan menanggalkan celanamu Lalu apa? Seperti bunga Tidak 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 Aku datang Aku datang Wajah Fei Long membiru Dan dia berlari dengan cepat Agar tidak kehilangan keperawanannya di kemudian hari Ha Bocah gendut ada di sini Tekanan gadisku akan berkurang setengahnya Lingyan akhirnya tertawa terbahak-bahak Seolah dia telah mendapatkan kembali keseimbangan mentalnya dalam sekejap Saat Fei Long melompat ke dalam kolam dan dengan patuh datang ke sisi Ruhua Hampir semua orang di tempat itu tertawa terbahak-bahak Satu-satunya yang tidak tersenyum adalah San Buan Jin Pendekar pedang arogan ini jarang tersenyum Dan mustahil bagi Fei Long untuk membuatnya tertawa tentang hal seperti itu Lu Chen Beberapa dari kita telah memperbaiki tulang giyok Dan kita bergerak menuju Raja Sejati setengah langkah Tidak perlu meningkatkan kualitas tulang Kan? Kata Jian Siu Pil tulang lapuk abadi sangat membantu bagi alam suci manapun Bukankah Raja Sejati setengah langkah bukanlah alam suci? Lu Chen bertanya balik Jadi begitu, pembudidaya pedang mengangguk, memegang pedang, dan berjalan ke dalam kolam secara otomatis dan sadar Setelah itu, Sohu, Gao Hai, Kuansheng dan lainnya juga memasuki kolam satu demi satu Di sisi lain, Ao San tidak bergerak sama sekali, dan tidak masuk ke dalam air, tetapi hanya menatap Lu Chen dengan datar Lu Chen tahu apa yang diinginkan Ao San, jadi dia memberinya enam pil tulang abadi dan sebotol mata air spiritual, dan memintanya kembali ke kamarnya untuk berendam Pelacur tua ini ingin mandi bersama kedua hantu perempuan tersebut, jadi wajar saja tidak nyaman mandi di tengah keramaian Selain itu, kedua hantu wanita tersebut telah lama mengikuti Ao San, dan mereka juga anggota legion fanatik, dan basis budidaya mereka harus mengikuti Pil tulang lapuk abadi juga efektif untuk hantu Ada pun sepuluh pelayan, mereka juga ingin masuk ke dalam air, tetapi Lingwa mencegat mereka dan meminta Lu Chen memberi mereka kompor kecil lagi Meski ke sepuluh pelayan itu telah diberikan kepada Lu Chen, Lingwa tetap menganggap mereka sebagai orang kepercayaannya dan tidak ingin mereka mandi bersama sekelompok pria berbadan besar Lu Chen memberi sepuluh pelayan itu lusinan pil tulang abadi yang sudah lapuk dan tong besar berisi mata air spiritual, dan meminta mereka untuk kembali dan berendam Lu Chen tidak berendam di air lingkuan bersama semua orang, dan Lingwa tidak tahu caranya, dan Waner ingin mengikuti Lu Chen, jadi mereka bertiga meninggalkan halaman bersama Di tengah perjalanan, Lingwa tiba-tiba bertanya, Siao Wan, apakah kamu ingin kembali ke kamarmu untuk berendam? Saya ingin melayani tuan muda, Waner berkata dengan suara rendah, statusmu berbeda sekarang, dan kamu tidak perlu melayani Lu Chen Kata Lingwa, tidak, aku membutuhkannya Lu Chen berbicara lebih dulu, jika kamu membutuhkannya, kamu bisa meminta sepuluh pelayan untuk mengurusnya Sekarang mereka sedang melakukan pekerjaannya Lingwa berpikir sejenak, lalu berkata, mengapa aku tidak memanggil Ling Xi untukmu, gadis ini pintar dan akan menjagamu dengan baik Hei, aku punya keleluasaan sendiri dalam urusan pribadiku, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkannya, oke Lu Chen berkata dengan marah, aku ingin jalan-jalan dengan Siao Wan, punya teman ngobrol, dan menghabiskan waktu Di luar dugaan, Lingwa justru mengatakan ini, jadi, jika kamu ingin mencari seseorang untuk melayanimu, kamu hanya bisa menemukan Ling Xi Mengapa aku harus menemukan Ling Xi, Lu Chen bingung, di antara sepuluh pelayan, Ling Xi adalah yang paling cantik, paling berbakat, dan paling kuat Aku menyukainya, kata Lingwa, ya, aku juga menyukainya Lu Chen dengan enggan menyetujuinya, dan berurusan dengan Lingwa Lingwa dengan penuh semangat merekomendasikan Ling Xi kepada Lu Chen, entah apa yang ingin dia lakukan Oke, berikan aku barang-barang itu, lalu Siao Wan dan aku kembali ke kamar dan berendam perlahan Lingwa mengambil pil tulang lapuk abadi dan air lingkuan dari Lu Chen, dan memaksa Siao Wan kembali ke kamarnya, meninggalkan Lu Chen kacau balau Itu benar, Lu Chen awalnya ingin memiliki gelembung dengan Wan Er, tetapi Wan Er diseret oleh Lingwa, dan dia hanya bisa memiliki gelembung sendirian, betapa naik turunnya kehidupan Kembali ke kamarnya, Lu Chen mengisi tangki air besar dengan mata air spiritual, mengeluarkan pil tulang abadi dan menuangkannya ke dalamnya, dan air di dalam tangki segera mendidih Lu Chen hendak memasuki tong, tetapi terdengar suara senandung dari Chaos Orb Kenapa kamu menangis? Lu Chen menemukan bahwa King Lin Jiao sedang berbaring di tepi kolam lingkuan dan menangis, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak melebarkan matanya karena terkejut Suatu ketika, naga besar yang kuno dan kebingungan ini akan menangis sedih Orang ini mahir membunuh, membakar, mencuri, berbuat salah, menculik, kenapa dia juga mahir menitikkan air mata Benar-benar membuka mata, saya juga ingin menggunakan pil tulang lapuk abadi Da Jiao menangis Anda sakit? Lu Chen bertanya Tidak sakit Kata Da Jiao, aku tidak sakit, pil tulang peri lapuk apa yang kamu inginkan Lu Chen memberinya tatapan kosong, dan kemudian berkata dengan marah, kamu sudah menjadi Beastmaster Jika kamu bekerja lebih keras, menjadi Beastmaster tidak akan menjadi masalah, apalagi yang kamu butuhkan dari pil tulang lapuk abadi Aku ingin meletakkan fondasi yang lebih baik pada kerangka itu sebelum berubah menjadi naga Kata Da Jiao, omong kosong, tulang binatangmu sudah cukup kuat, tidak perlu meningkatkan kualitas tulangnya Bahkan jika aku memberimu pil tulang lapuk abadi, berapa banyak air dari mata air spiritual yang cukup bagimu untuk menjadi begitu besar Bahkan jika Anda bersedia mengorbankan seluruh kolam lingkuan untuk berendam, tetapi ada begitu banyak air lingkuan di kolam lingkuan Saya masih tidak memiliki cukup pil tulang lapuk abadi untuk memadukannya Lu Chen berkata begitu, tidak, 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 sangat mustahil untuk mengorbankan kolam lingkuan, jangan pernah memikirkannya, ini adalah sumber hidupku Da Jiao dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan menyedihkan, bos, kenapa kamu tidak memikirkan cara untukku, jangan mengorbankan kolam lingkuan, tapi izinkan aku juga berendam di Pil tulang lapuk abadi, kemudian Anda sendiri yang menggali lubang kecil, menuangkan mata air spiritual, lalu mengecilkannya dan berendam Lu Chen berpikir sejenak, dan memberikan saran seperti itu, setidaknya seberapa besar lubang yang akan digali, dan berapa banyak mata air spiritual yang akan digunakan, Anda dapat memutuskan sendiri Ini mungkin, begitu mata Jiao besar itu berbinar, dia segera mengangkat cakar Jiao dan menggali lubang di samping kolam lingkuan Segera, sebuah lubang yang dalam dengan diameter 10 kaki dan kedalaman beberapa puluh kaki digali, dan Jiao besar menggunakan mulut besarnya untuk mengisi mata air, dan menuangkannya langsung ke dalam lubang yang dalam Da Jiao pandai dalam perhitungan, jadi dia hanya mengisi lubang yang dalam dengan seperempat, dan kemudian berhenti bertaruh Ia tahu cara menyusut ke dalam lubang yang dalam, dan tubuhnya yang besar akan menekan air di dalamnya, sehingga mencapai efek mandi Air lingkuan adalah dasar dari evolusinya, jika Anda bisa menyimpannya, Anda bisa menyimpannya Cukup untuk merendam seluruh tubuh, dan sama sekali tidak terbuang percuma Sebab, jika ada zat lain yang ditambahkan ke dalam air lingkuan, air tersebut akan menjadi tidak murni, dan setara dengan limbah Hei, kolam lingkuanku, permukaan airnya sangat rendah, bagaimana aku akan hidup di masa depan Da Jiao memandangi kolam lingkuan dengan kesakitan, permukaan air turun 1%, dan terasa seperti pisau menusuk jantungnya Jika kamu kehilangan ukuran tubuhmu, jika kamu tidak ingin hidup, kamu akan bunuh diri Lucen mengeluarkan 100 pil tulang abadi yang sudah lapuk dan melemparkannya ke dalam lubang yang dalam, dan mata air spiritual di dalamnya langsung mendidih Ada banyak energi abadi, pil tulang lapuk abadi benar-benar bagus Mencium energi abadi yang mendidih, Da Jiao mengubah kesedihannya menjadi kegembiraan, dan berenang tubuhnya untuk mengebor ke dalam lubang yang dalam Karena tubuhnya terlalu besar, lubang yang dalam agak sempit untuk Jiao besar, dan Jiao besar harus merangkat ke dalamnya sedikit demi sedikit Pada akhirnya, seluruh tubuh Jiao besar itu masuk ke dalam lubang yang dalam, dan melingkar di dalam lubang tersebut, dan mata air roh di dalamnya juga tertekan olehnya Sehingga permukaan air naik sedemikian rupa hingga memenuhi seluruh tubuh, lubang yang dalam, hampir menenggelamkan kepalanya Ketinggian airnya pas, tidak lebih, tidak kurang, tidak ada sampah Da Jiao sangat gembira, bip-bip, saat ini, seruan rubah terdengar dari tepi lubang Ternyata Firefox juga ikut terlindas, dan juga ingin berendam di air dan mengubah kualitas tulang Firefox sangat kecanduan alkimia sehingga ia hampir menghentikan evolusinya Untungnya, Lucen menyempurnakan ramuan binatang api, dan setelah Firefox mengambilnya, peringkat binatang itu hampir tidak bisa mengimbanginya Level saat ini mirip dengan Lucen, dengan level evolusi rendah di level ke-11, yang setara dengan Santo Kekuatan Oleh karena itu, jika Grid Jiao ingin meningkatkan kualitas tulangnya, ia juga ingin meningkatkannya Minggirlah, jangan ganggu aku, da Jiao menegur Firefox begitu saja Biarkan Firefox meresap Pada saat ini, Lucen berteriak dan membela Firefox Firefox adalah danunya, penolong kelas 1 dalam bidang alkimia, dan dia juga berharap Firefox akan berkembang lebih baik Jika tidak, Firefox tidak akan dapat naik peringkatnya, dan tidak akan dapat menyempurnakan pil kelas atas di masa mendatang Gelembungku penuh, tidak ada ruang Jiao yang kebingungan membuka matanya dan berbicara omong kosong Lubang yang dalam ini hampir terisi oleh da Jiao, namun masih ada sedikit ruang, dan sudah pasti tidak menjadi masalah untuk menampung Firefox Tubuh, Firefox tidak besar, berdiri tegak tingginya tidak lebih dari satu kaki, dan jika masuk ke dalam lubang yang dalam dan berbaring, ia dapat mandi seluruh tubuh Hanya saja da Jiao hanya ingin mendominasi jurang yang dalam dan tidak ingin membaginya dengan Firefox Itu saja, kamu sudah kenyang Tidak masalah, saya akan meminta Firefox membuat lubang besar lagi dan mengisinya dengan mata air spiritual Saya akan membiarkannya meresap Lucen tersenyum dan mentraktir Jiao besar Jangan, 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 jangan sia-siakan mata air spiritualku Mendengar ini, da Jiao panik, dan tidak punya pilihan selain berkata, Firefox, turunlah, aku akan memberi ruang untukmu, jangan membuat lubang besar Firefox mengangguk, mengenakan jubah suci dan, masuk ke dalam air, berbaring dan mandi Sejak mendapatkan jubah merah, Firefox tidak dapat dipisahkan dari jubahnya, tidak pernah lepas dari jubahnya Karena jubah merah melambangkan statusnya di jalur alkimia, dan ia sangat menghargainya Xiao Mian, aku tidak akan membunuhmu, aku memperingatkanmu, lain kali kamu berani melakukan ini, kolam lingkuanmu akan disita Sebenarnya, pil tulang lapuk abadi memiliki beberapa efek pada kalian para binatang buas, tapi tidak terlalu besar Adapun seberapa besar kualitas tulang yang bisa ditingkatkan setelah direndam, itu tergantung keberuntungan Anda Lu Chen mengucapkan beberapa patah kata kepada Dajiao dan Firefox, lalu melangkah ke dalam tangki air besar dan merendam dirinya di dalamnya Pada saat itu, Lu Chen merasakan mata air roh yang mendidih dengan energi abadi, dan energi abadi mengenai lubang hidungnya, dan dia langsung menghirupnya ke dalam tubuhnya, mengaktifkan lima pembuluh darah naga Lima urat naga membuka mulutnya lebar-lebar, berlomba-lomba melahap energi abadi yang mengalir ke dalam tubuh, seolah-olah seekor naga lapar telah bereinkarnasi Lima urat naga mengubah energi abadi yang dimakan menjadi energi sejati yang sangat murni Aliran esensi sejati yang murni melekat pada sum-sum tulang, secara bertahap membuat sum-sum tulang menjadi lebih kuat Pada saat yang sama, untayan energi dalam air lingkuan menembus kulit, langsung masuk ke sum-sum tulang, dan langsung diserap oleh sum-sum tulang Untuk sesaat, Lu Chen merasa bahwa energi dari mata air spiritual tidak cukup kuat untuk memuaskan pertumbuhan sum-sum tulang, dan memiliki pengaruh yang kecil Porsi dari pil tulang lapuk abadi tidaklah cukup Lu Chen mungkin menebak apa yang sedang terjadi, dan segera mengeluarkan dua pil tulang abadi dan meleburnya ke dalam mata air spiritual Mata air roh dikatalisis oleh lebih banyak pil tulang peri yang lapuk, titik didihnya meningkat, energi peri lebih kuat, dan energinya lebih banyak Namun, Lu Chen masih merasa itu belum cukup, meskipun energi air lingkuan telah meningkat, namun masih belum dapat memenuhi penyerapan sum-sum tulangnya Lima lagi, Lu Chen mengambil lima pil tulang abadi yang sudah lapuk dan melelehkannya di mata air spiritual Tapi tak lama kemudian, dia masih merasa itu belum cukup, lima urat naga sedang menumbuhkan sum-sum tulangnya, dan dia membutuhkan lebih banyak energi dari pil tulang lapuk abadi Lima lagi, sepuluh lagi, dua puluh lagi, tambahkan tiga puluh lagi, plus Dengan cara ini, jika ditambahkan seluruhnya, total lima ratus pil tulang peri lapuk ditambahkan sebelum Lu Chen berhenti Selain itu, mata air spiritual di dalam tong tersebut juga telah mencapai batas penyerapan energi pil tulang abadi yang lapuk, yang cukup untuk memenuhi penyerapan sum-sum tulang yang kuat Jika orang lain merendamnya, tidak apa-apa menambahkan dua pil tulang abadi ke dalam tangki mata air spiritual, dan paling banyak tidak akan melebihi lima Jika tidak, energi mata air spiritual akan terlalu tinggi Untuk tubuh, beruang Namun, Lu Chen menambahkan lima ratus buah mata air spiritual ke dalam tangki ini Dapat dibayangkan betapa mengerikannya konsentrasi energi dari tong mata air spiritual ini Artinya, tulang Lu Chen kuat, sehingga cocok untuk mata air spiritual dengan konsentrasi energi yang tinggi Untuk orang lain, rendam sepuluh nafas dalam mata air roh konsentrasi tinggi di tangki ini untuk memastikan tulang seluruh tubuh akan patah Untungnya, Waner diseret oleh lingwa Jika tidak, Waner akan mendapat masalah jika dia berendam dalam air lingkuan konsentrasi tinggi bersamanya Energi khusus yang dihasilkan dari perpaduan air Sian Feng Hua Budan dan air lingkuan dapat memperkuat kekuatan tulang seluruh tubuh Dan juga dapat mengubah kualitas tulang Ketika kekuatan tulang di seluruh tubuh menembus batas, bahkan jika transformasi kualitas tulang berhasil Efek dari pil tulang lapuk abadi juga telah tercapai, dan perendaman dapat dihentikan Dalam keadaan normal, setelah berendam selama tujuh hari, kesuksesan selesai Namun, setelah tujuh hari berlalu, tulang semua orang di legion telah direnovasi Bahkan Jiao dan Firefox, kecuali Lu Chen Karena, energi peri di mata air roh yang menyatu dengan pil tulang pelapukan abadi terus berlanjut Dan lima urat naga terus memberikan bantuan yang kuat kepada Lu Chen Sehingga tulang tersebut masih tumbuh secara bertahap Dan terus menyerap energi peri pelapukan pil tulang seperti jurang maut Tentu saja, setelah tujuh hari berendam, kekuatan tulang Lu Chen juga meningkat Yang sangat kuat, berbeda dari orang biasa Masalahnya adalah tulang Lu Chen bertambah kuat Yang juga meningkatkan batas kekuatan tulang Oleh karena itu, setelah direndam selama tujuh hari pun masih jauh dari mencapai batas Apalagi menembus batas Dengan cara ini, Lu Chen tahu bahwa mungkin diperlukan beberapa waktu sebelum transformasi tulang berhasil Selama waktu ini, dia tidak bisa meninggalkan tangki air besar Dia harus terus berendam Jika tidak, efeknya akan terganggu jika dia keluar setengah jalan Situasi ini agak menyusahkan Awalnya saya mengira waktu perendaman akan disinkronkan dengan orang lain Jadi dia berencana menunggu semua orang menyelesaikan transformasi tulang Dan kemudian dia meneruskan latihan yang kuat untuk membantu semua orang berlatih lebih cepat Namun kini ia harus berendam di tangki air dan tidak bisa keluar sama sekali Bagaimana dia bisa mengajarkan latihan Tetapi setelah 5.000 anggota Legion menyelesaikan transformasi tulang Mereka harus beralih ke latihan terobosan Dan berusaha untuk mengolah tulang giyok dalam waktu 3 bulan Dan mereka tidak dapat menunggunya Dalam keputusasaan, Lu Chen tidak punya pilihan selain menelpon Waner melalui transmisi suara Waner telah melayaninya sejak dia masih kecil Dan dia biasa melayaninya di kamar mandi Tapi sekarang dia bisa melakukannya lebih banyak lagi Tapi yang tidak disangka Lu Chen adalah ketika pintu terbuka Waner masuk, tapi ada lingwa di belakangnya Hei, hei, aku masih mandi Kamu tidak nyaman untuk masuk Lu Chen cemas, rambutnya hitam Dan ada 10.000 alpaka di dalam hatinya Waner itu nyaman, kenapa tidak nyaman bagiku Lingwa bertanya balik Waner dan aku sudah bermain bersama sejak kecil Jadi kami berbeda denganmu Lu Chen berkata dengan marah Sama saja, aku bisa bermain denganmu dari besar hingga tua Lingwa terus berjalan, melihat sekeliling baik sengaja atau tidak Tapi tidak ke tangki air besar tempat Lu Chen berada Hei, aku hanya memanggilmu satu kali Kenapa kamu membawanya ke sini Sambil mengeluh tentang Waner, Lu Chen mengulurkan tangannya dan menyedot jubah yang tergantung di dinding Kemudian, dia dengan cepat membentangkan jubahnya ke atas tangki air, hampir Tidak menutupi bagian bawah tubuhnya Raja Ling mendengar bahwa kamu belum bisa meninggalkan Bea Cukai Jadi dia bersikeras untuk datang menemuimu Dan Waner tidak bisa menghentikannya Waner berkata tanpa daya Semua orang sudah selesai berendam Dan tulangnya juga sudah berubah bentuk Kapan kamu bisa meninggalkan Bea Cukai Lingwa kemudian memandang Lu Chen dan bertanya Entahlah, lagi pula tidak secepat itu, setidaknya dua bulan Kata Lu Chen, butuh waktu lama sekali, bukankah kultifasimu akan tertunda? Lingwa bertanya, tidak mungkin Di alam suci, transformasi tulang lebih penting daripada budidaya Lu Chen menghela nafas, dan berkata lagi Selama kualitas tulang diubah, seluruh proses pengembangan alam suci akan sangat dipersingkat Dan ada gunanya membuang waktu sekarang Jika kamu berlatih dalam dua bulan ini Anda mungkin bisa memperbaiki tato tulang Dan kekuatan tempur Anda akan sangat kuat Saat menghadapi Raja Sejati setengah langkah Kamu seharusnya bisa mengalahkan seratus dengan satu Kata Lingwa, baru lama sekali sejak saya menjadi orang suci Dan alam saya baru saja stabil Dalam keadaan normal, akan memakan waktu paling cepat satu setengah tahun untuk memperbaiki tulang Dan tiga atau dua bulan adalah hal yang mustahil Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi Tetapi, jika saya mengubah kualitas tulang Efek perbaikan tulang akan bernilai satu tahun dalam sebulan Maksudmu butuh dua bulan untuk merombak tulang Dan satu bulan lagi untuk memperbaiki pola tulang Tepatnya tiga bulan Lingwa berpikir sejenak Lalu berkata, jika kamu beruntung Ketika kamu kembali dengan tato tulang Itulah saatnya Raja Sejati setengah langkah akan dikirim oleh kota Wufang Raja Roh adalah Raja Roh, artinya dia pintar dan cerdas Namun, Anda hanya menebak babak kedua dengan benar, bukan babak pertama Ide awal saya adalah berendam di bak mandi selama tujuh hari Dan kemudian menghabiskan lebih dari dua bulan untuk berlatih Saya harus mengolah tulangnya Momo ngomong, saya akan melihat apakah saya bisa mengolah tulang Giok Belakangan, saya mengetahui bahwa saya memiliki tulang yang sangat bagus dan sangat tahan terhadap busa Jadi saya tidak punya pilihan selain mengubah rencana saya Lucen tertawa dan berkata begitu Ini sangat tahan terhadap busa Yang juga berarti tulang Anda akan lebih kuat di masa depan Dengan kualitas tulang yang lebih baik dan daging yang lebih kuat Lingwa cukup iri Dan berkata, setelah kamu selesai berendam dan perlu berlatih di tempat lain Aku bisa menemanimu Jangan ganggu kamu Jika aku pergi berlatih, aku akan segera kembali Kamu harus cepat berlatih Yang sebenarnya adalah menjadi raja sejati secepat mungkin Lucen segera merespons dan menolak untuk kembali Lucen merasa sedikit tidak berdaya Lingwa mengikutinya seperti bayangan dan menatapnya Hampir tidak memberinya nafas Sekarang dia belum selesai mandi Dia mulai berpikir untuk keluar Bukankah ini terlalu dini? Tentu saja, dia sudah menebak apa yang dipikirkan Lingwa Itu semua demi Tianhuo Api langit, api langit, api langit Lain kali Anda bertemu Tianhuo Apapun yang terjadi, Anda harus menyingkirkan Lingwa Jika kamu tidak bisa menghilangkannya Segera singkirkan api langit itu Dan jangan pernah memberi kesempatan pada Lingwa Skyfire sangat penting bagi Lucen Tanpa Tianhuo, dia tidak dapat menyempurnakan pil raja sejati Dia juga tidak dapat dipromosikan menjadi kaisar pil Tanpa Tianhuo, dia tidak bisa menghidupkan kembali sembilan surga Phoenix Dia juga tidak bisa menyelamatkan kaisar Feng Yao Alam raja sejati setengah langkah saya saat ini Memerlukan pil raja sejati untuk menstimulasi Liu He Tanpa pil raja sejati, saya tidak perlu berlatih terlalu banyak Lingwa sebenarnya berbicara seperti ini Paru pertama kalimatnya adalah kebenaran Dan paru kedua kalimatnya berbicara omong kosong dengan mata terbuka Raja sejati setengah langkah menyerang alam raja sejati Lebih baik mendapat bantuan pil raja sejati Mudah untuk merangsang langit dan bumi Dan menjadi raja sejati Namun tanpa bantuan pil raja sejati Efek budidayanya akan sedikit lebih buruk Namun masih bisa dibudidayakan Juga bisa menstimulasi dunia Dan juga bisa menjadi raja sejati Bagaimana mungkin mencapai level raja sejati setengah langkah Tanpa perlu berlatih terlalu banyak Raja sejati setengah langkah dari ras besar Mungkin tidak semuanya dibantu oleh pil raja sejati Tapi mereka semua mundur Oke Oleh karena itu Tingkat kebohongan Lingwa perlu ditingkatkan Jika tidak Seperti sekarang Dia akan terbongkar begitu dia berbicara Tidak Sekarang kamu tidak mendapat dukungan dari True King Pelet Kamu harus berlatih lebih banyak untuk menebusnya Daripada berlarian bersamaku Lucen terus menolak Berusaha menyingkirkan penguntitan Lingwa terlebih dahulu Xiao Wan berjanji padaku bahwa dia akan menemanimu berlatih bersamaku ketika waktunya tiba Menghadapi penolakan Lucen Lingwa langsung melakukan gerakan besar yang membuat Lucen tercengang Seolah disambar lima petir Jangan bercanda Waner tidak diperlakukan dengan baik di Istana King Ming Basis budidayanya tidak meningkat banyak Dan dia telah tertinggal dari prajurit legion biasa Selama periode waktu ini Dia harus memanfaatkan waktu untuk berkultivasi dan mendapatkan kembali wilayahnya sesegera mungkin Dia tidak boleh berkeliaran dengan saya Dia tidak punya banyak waktu luang untuk disiasiakan Jika kamu benar-benar ingin seseorang menemaniku keluar Kamu harus datang Kami adalah teman lama Lucen menggaruk kepalanya Merasa satu kepala lebih besar dari dua Dan dia harus menyetujui permintaan Lingwa Kali ini Lingwa menyeret Waner ke dalam air Beranikah dia tidak setuju Apakah dia tidak setuju Setiap kali dia keluar Lingwa mengikutinya dengan alasan Atau tetap mengikutinya dengan paksa Seandainya Lingwa menarik Waner dengan paksa Bukankah itu akan membuang-buang waktu pelatihan Waner Oleh karena itu Dia setuju untuk membiarkan Lingwa mengikuti Dan Lingwa dapat melepaskan Waner Dia punya alasan untuk curiga bahwa Lingwa bersikeras mengajak Waner mandi bersama Dia pasti telah membujuk Waner sesuatu saat mandi Kalau tidak Mengapa Waner tetap diam setelah Lingwa berkata begitu banyak Anda tahu Waner benar-benar membelanya Aku juga suka jalan-jalan bersamamu Lingwa mengangguk Dan baru kemudian menunjukkan senyuman Dia melakukan begitu banyak hal terutama karena dia tidak ingin mengikuti Lu Chen secara diam-diam di masa depan Tetapi mengikuti Lu Chen secara terbuka Setelah mengikuti Lu Chen berkali-kali Lu Chen juga memperhatikan bahwa lain kali Lu Chen keluar Dia mungkin akan membuangnya Oleh karena itu Dia harus bertindak terlebih dahulu Dan jika Lu Chen setuju untuk membiarkannya mengikuti Maka Lu Chen tidak punya alasan untuk menyingkirkannya Oke Ayo berhenti bicara yang tidak masuk akal Langsung ke intinya Lu Chen memandang Waner Lalu ke Lingwa Berpikir sejenak Lalu berkata Kalian berdua ulurkan tanganmu Aku ingin melintasi denyut nadi ke laut Dan mengajarimu sebuah keterampilan Tuan muda Ketika saya berada di istana Senmu Saya berlatih teknik penyembuhan Yang sudah diselesaikan dan tidak dapat diubah Kata Waner Latihan di hutan belantara timur Paling banyak tingkat tinggi di tingkat bumi Dan peringkatnya terlalu rendah Sehingga menghambat kecepatan kultifasi Dan harus diganti Lu Chen tersenyum Dan berkata Lagi Latihan saya tidak hanya tingkat tinggi Tetapi juga dapat menggantikan latihan lama Tanpa perlu menghapus latihan dan latihan lagi Bagus sekali Kalau begitu Waner ingin belajar Mendengar hal tersebut Waner sangat senang Dan dengan cepat menyatakan bahwa dia ingin belajar Meskipun keterampilan dari Departemen Penyembuhan Sangat cocok untuknya Peringkat keterampilan istana Senmu Sebenarnya tidak tinggi Dan agak keluar dari langkah ketika mencapai tingkat suci Sekarang dia dapat melakukan latihan tingkat tinggi Kecepatan kultifasinya akan menjadi lebih cepat Yang jauh lebih baik untuk latihan Senmu Gong Latihan saya adalah latihan tingkat tertinggi dari spirit Rache Jadi tidak perlu menggantinya Lingua menolak Berapa level kungfumu? Lu Chen bertanya Tingkat surga tingkat rendah Kata Lingua Kalau begitu berhenti bicara dan hubungi Ketika Lu Chen mendengar bahwa dia adalah orang berpangkat rendah Dia berkata dengan marah Kamu dapat membuat keputusan setelah kamu melihat latihan apa yang saya ajarkan Ya, tapi izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa latihan saya adalah rahasia keluarga Dan sangat cocok untuk saya Betapapun bagusnya latihan yang Anda ajarkan, saya tidak akan menggantinya Setelah Lingua selesai berbicara, dia mengulurkan tangan gioknya bersama Waner dan menyerahkannya kepada Lu Chen Lepaskan kewaspadaanmu Lu Chen mengulurkan tangannya dan menggenggamnya masing-masing di telapak tangan Lingua dan Mingyue Kesadarannya terbagi menjadi dua dan masuk ke dalam lautan kesadaran kedua gadis itu masing-masing Sesaat kemudian, Lu Chen meninggalkan sebuah keterampilan di lautan kesadaran kedua putrinya dan menarik kesadarannya Terima kasih Tuan Muda, latihan ini sungguh bagus Waner akan menggantikan latihan lama dan berlatih latihan baru dengan serius Waner memeriksa latihan baru di laut kesadaran dan sangat senang saat melihat barisan perangkat latihan baru 9 Teknik Mendalam, Kelas Tertinggi Surgawi Metode budidaya peringkat teratas dari peringkat surgawi memiliki efek terbesar dan hasil tertinggi ketika dipraktikan dan dapat dinobatkan sebagai kaisar Saat itu, teknik budidaya kaisar roh klan saya hanya berperingkat rendah di peringkat surga dan itu diturunkan ke generasi saya Tapi kamu, bagaimana kamu melakukan latihan tingkat tinggi seperti itu? Latihan tingkat tinggi, kamu tidak menjaganya dengan baik, tapi mengajarkannya dengan santai Lingwa benar-benar terkejut ketika dia melihat latihan baru dari laut kesadaran dan bahkan menganggapnya tidak terbayangkan Kamu salah, aku tidak mengajarkannya dengan santai Aku hanya menyebarkannya kepada bangsaku sendiri Saya memiliki takdir pertemuan dengan ras roh dan Anda telah menemani saya melalui hidup dan mati Saya telah lama menganggap Anda sebagai milik saya Jadi, jika saya memiliki barang bagus, dengan sendirinya saya akan meneruskannya kepada Anda Apakah Anda menggunakannya atau tidak, Anda yang mengutuskan sendiri Lu Chen melirik Lingwa dan berkata dengan tulus Pangkat latihan ini terlalu tinggi, jauh lebih kuat dari latihan yang diturunkan oleh keluarga saya Saya tidak bisa menolaknya, saya harus berlatih Lingwayu mengepalkan tangannya erat-erat, tidak mampu menyembunyikan kegembiraannya Saya telah membaca pendahuluan dan ringkasan Kung Fu Jiu Suan Kung Fu itu sangat kuat Setelah dipraktikkan, banyak energinya tak akan diubah dari energi spiritual Ada banyak ruang untuk perbaikan bagi seniman bela diri Dapat dikatakan sebagai teknik aliran peringkat teratas surgawi Yang terpenting adalah Jiu Suan Kung Fu tidak seperti beberapa metode Kung Fu yang harus dikembangkan dari tingkat rendah Anda dapat mulai berlatih Kung Fu Jiu Suan, di alam manapun, dan Anda tidak akan kehilangan basis kultivasi yang ada Tetapi Anda harus meninggalkan Kung Fu yang asli Lu Chen tersenyum dan menjelaskannya seperti ini Lu Chen, saya punya permintaan, bisakah saya meneruskan sembilan seni mendalam kepada Rasroh? Lingwa berkata tiba-tiba, tidak bisa Pertama-tama, sembilan Kung Fu yang mendalam tidak boleh diwariskan kepada orang luar Tetapi hanya kepada saya, yaitu semua orang di Legion Zelot Kedua, mengembangkan sembilan Kung Fu mendalam membutuhkan bakat tingkat tinggi Dan pejuang biasa tidak dapat mempraktikannya Begini, tidak ada orang di bawah di Miao yang bisa bermain bagus Bahkan jika Anda mengajarkannya kepada Rasroh Hanya sedikit orang yang bisa mempraktikannya Dan keterampilan yang tidak dapat dipopulerkan tidak begitu berarti bagi Rasroh Lu Chen berkata begitu Karena itu tidak bisa dipopulerkan di kalangan Rasroh Mengapa kamu bisa menyebarkannya kepada semua orang di Legion Fanatic? Terima kasih telah menonton!